Sosok kompol Galihwardani ex Kasatres Krimpolres Cirebon Kota, yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya, eki tahun 2016 silam diperiksa. Saat itu, pangkat Galih masih AKP dan 4 tahun kemudian naik menjadi kompol. Saat ini, dia jadi sorotan karena terseret kasus Vina Cirebon. Berdasarkan informasi, kompol Galihwardani diperiksa Propam Mabes Polri pada Kamis, 6 Juni 2024, malam. Sejak Kamis, Propam Mabes Polri dan Polda Jabar menyambangi mako Polres Cirebon Kota. Menurut informasi di TKP, di Polres Cirebon itu juga terlihat Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus tersebut. Namun ada satu nama yang memang diperiksa Propam Mabes Polri, yakni Kompol Galihwardani, Kasatres Krim Polres Cirebon Kota tahun 2016. Namun terkait materi pemeriksaan, wartawan belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Berdasarkan fakta persidangan, Ibtu Rudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap delapan terpidana. Penangkapan itu setelah Ibtu Rudiana melakukan penelusuran di TKP dan bertanya ke sejumlah saksi. Diketahui saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon. Sedangkan Galihwardani masih berpangkat AKP. Empat tahun setelah kasus Vina Cirebon, Galihwardani ditugaskan menjadi Wakapol Res Indah Mayu pada tahun 2020. Bahkan Galihwardani juga naik pangkat, dari sebelumnya AKP menjadi Kompol. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.